Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Aplikasi Google Chrome merupakan aplikasi browser dari Google yang merupakan aplikasi terlaris dan menurut saya teraman ya. Nah di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu 5 trik penting di aplikasi Google Chrome yang mungkin kalian belum ketahui. Trik yang pertama adalah menyimpan hasil download file dari Google Chrome ke penyimpanan SD Card. Biasanya kalau kita melakukan download dari Chrome ya, cara otomatis untuk file yang didownload akan tersimpan di memori internal seperti ini dan kalau dibiarkan tentu saja akan cepat penuh. Nah di sini kalian bisa merubah untuk penyimpanan download dari Chrome ke SD Card atau kartu memori. Caranya pada aplikasi Google Chrome, di sini kita klik titik 3 yang ada di bagian atas ini. Setelah itu kita pilih setelan, kemudian scroll dan di sini pilih download. Kemudian pilih lagi lokasi download, Nah di sini bawaannya tersimpan di memori internal. Sekarang kita pindahkan ke SD Card. Lalu pilih selesai. Dan berikutnya semua file yang didownload di aplikasi Chrome akan disimpan di SD Card. Kemudian yang keduanya adalah meng-copy tulisan dari situs yang tidak bisa di-copy. Ya biasanya kalau misalnya kita ingin meng-copy atau menyalin sebuah tulisan dari situs, di sini akan ada pilihan salin atau copy ya. Tetapi pada situs tertentu seperti ini, di sini nggak ada pilihan buat menyimpan ataupun menyalin ya. Nah kalau kalian menemukan situs seperti ini yang tidak bisa meng-copy, maka ada cara yang mudah untuk melakukannya. Ya untuk melakukannya, pertama kita lakukan screenshot terlebih dahulu pada artikel yang akan kita copy. Nah seperti ini. Jika sudah, kemudian silakan kalian buka aplikasi terjemah. Ya setelah aplikasi terjemah dibuka, kemudian kita pilih kamera, lalu pilih import. Berikutnya kita pilih gambar yang tadi sudah di-screenshot. Nah seperti ini, kemudian kita tandai untuk tulisan yang akan di-copy. Oke jika sudah, kemudian kita klik di sini. Nah sekarang tinggal kita copy untuk artikelnya. Nah berikutnya tinggal kita pindahkan ke catatan. Nah seperti ini. Jadi sangat mudah sekali ya teman-teman. Kemudian trik yang ketiga adalah memaksa untuk halaman situs menjadi mode gelap. Ya terkadang walaupun kita sudah melakukan setting di aplikasi Chrome supaya untuk tampilannya menjadi hitam, tetapi ada sebagian situs yang tetap saja warnanya terang seperti ini ya. Nah untuk memaksa merubah supaya menjadi tema gelap, caranya sangat mudah. Nah sekarang pada kolom alamat di bagian atas ini kita masukkan Chrome, titik 2, garis miring, flag. Seperti ini, kemudian kita buka. Kemudian pada kolom pencarian kita ketikan di sini Dark Mode. Oke kita pilih yang paling atas ya, Auto Dark Mode for Web Content. Kemudian di sini untuk defaultnya kita ubah, dan kita jadikan Enable. Lalu setelah itu, relaunch untuk memulai ulang aplikasi Chrome. Nah sekarang kita buka kembali untuk halaman situs yang tadi. Apakah sudah berubah menjadi hitam? Oke, sudah berubah menjadi mode gelap ya. Padahal tadinya warnanya putih. Lanjut ke trik yang keempat, yaitu mencari keyword atau kata kunci pada sebuah halaman situs. Nah cara ini sangat berguna ketika kita akan mendownload sebuah file dari situs ya. Terkadang kita kebingungan untuk mencari link download. Karena memang untuk halaman situs biasanya panjang sampai ke bawah. Kalau kita baca sampai ke bawah tentu saja pusing ya. Padahal yang kita cari adalah link downloadnya saja. Nah di sini ada trik yang bisa kita lakukan. Pertama kita klik icon titik 3 yang ada di atas. Kemudian pilih cari di halaman. Nah di sini karena saya akan mencari link download, di sini kita pilih saja link. Nah setelah itu akan kita dapatkan kata link. Dan biasanya di bawahnya ini akan ditemukan link download. Nah seperti ini. Jadi dengan memasukkan keyword tadi akan sangat memudahkan kita ketika akan mencari sebuah kata kunci. Kemudian trik yang kelima adalah menerjemahkan situs ke dalam bahasa Indonesia. Ketika kita membuka sebuah situs menggunakan bahasa asing, maka kita akan kebingungan ya karena nggak bisa atau nggak ngerti. Nah untuk menerjemahkan secara keseluruhan, kita tinggal klik saja icon titik 3 yang ada di atas. Kemudian pilih terjemahkan. Berikutnya untuk situs tadi yang berbahasa Indonesia akan berubah ke bahasa Inggris secara otomatis. Nah seperti ini. Semuanya menjadi bahasa Indonesia. Kemudian trik yang ke-6 ini merupakan hiburan ya. Yaitu memainkan game Dino dalam keadaan online. Biasanya untuk game Dino ini hanya bisa dimainkan ketika kita lagi offline ya. Dan ketika kita online seperti ini, maka untuk game Dino-nya akan hilang dengan sendirinya ya. Nah untuk bisa memainkan game Dino dalam keadaan online, maka caranya sangat mudah. Pertama kita masukkan alapannya seperti ini. Chrome titik 2 garis miring Dino. Kemudian kita buka. Dan jreng untuk game Dino bisa dimainkan walaupun kita sedang online. Mantap sekali ya. Dan mungkin sekian saja untuk trik pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.